Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal dua puluh delapan. Ia sudah hidup kembali. Esoknya pada hari Minggu ketika Fajar menyingsing, Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi pergi ke kubur. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga dan menggulingkan batu penutup pintu kubur serta duduk di atasnya. Wajahnya bercahaya seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Ketika para penjaga melihat malaikat itu, mereka gemetar ketakutan dan jatuh pingsan. Kemudian malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, Jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan. Tetapi ia tidak ada di sini. Ia sudah hidup kembali. Masuk dan lihatlah tempat tubuhnya dibaringkan. Sekarang pergilah dan beritahukan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ia akan pergi ke Galilea untuk menjumpai mereka di sana. Itulah pesanku untuk mereka. Wanita-wanita itu lari meninggalkan kubur dengan sangat ketakutan, tetapi juga dengan suka cita. Mereka bergegas mencari para murid untuk menyampaikan pesan malaikat itu. Sedang mereka berlari, tiba-tiba Yesus ada di hadapan mereka. Selamat pagi, katanya. Mereka merangkul kakinya serta sujud menyembah dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Jangan takut, pergilah dan beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan menjumpai aku di sana. Sedang wanita-wanita itu menuju ke kota, beberapa orang penjaga baik Allah yang telah menjaga kubur itu pergi menghadap para imam kepala untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Para pemimpin Yahudi mengadakan rapat dan mereka memutuskan untuk menyogok para penjaga itu. Mereka disuruh mengatakan bahwa pada malam hari mereka semua tertidur dan murid-murid Yesus datang mencuri mayatnya. Majelis itu berjanji, Jika hal ini terdengar oleh gubernur, kalian akan kami bela dan segala sesuatu akan beres. Demikianlah para penjaga itu menerima uang sogo dan melakukan apa yang disuruhkan kepada mereka. Cerita mereka tersiar luas di antara orang-orang Yahudi dan sampai sekarang pun hal ini masih mereka percayai. Pesan terakhir Kemudian kesebelas murid itu pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Disitulah mereka menjumpai dia dan menyembah dia. Tetapi beberapa di antara mereka masih kurang yakin bahwa dia Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku telah diberi segala kuasa yang di surga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu menaati segala perintah yang sudah ku berikan kepada kalian. Dan yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Terima kasih telah menonton!